Pasien dalam pengawasan atau PDP di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur bertambah 2 orang. Dua pasien PDP yang masih umur 30 tahun dan 17 tahun ini kini dirawat secara intensif di rumah sakit setempat, mengalami gejala demam dan batuk. Warga yang masuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah 2 orang. Dua pasien itu saat ini dirawat secara intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Martodirjo, Pamekasan, Jawa Timur, selasa siang. Dua pasien tersebut diantaranya 1 orang perempuan umur 30 tahun warga kecamatan Pakong, sedangkan 1 orang laki-laki umur 17 tahun warga kota Pamekasan dan punya riwayat datang dari luar kota, yaitu kota Malang. Kedua pasien yang ditetapkan sebagai PDP ini punya gejala yang mengarah ke COVID-19 karena mengalami sakit demam dan batuk. Ketua penanggulangan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pamekasan menyampaikan, kedua PDP dirawat di ruang isolasi sejak kemarin ini dipisah dengan 4 orang yang sebelumnya terkonfirmasi positif corona. Ya ini masuk tadi malam ya, masuk tadi malam. Dirawat di situ dok? Ya, baru masuk tadi malam. Baru masuk tadi malam hari ini swab-nya, ya. Di ruang isolasi dok ya? Di isolasi sama. Usia? Yang dari kota 17 tahun. Oh, 17 tahun yang dari kota. Masih muda dok ya? Anaknya yang dari, ya masih muda, masih anak sekolah anak dong. Yang dari Pakong itu dok, berapa usiannya dok? Yang dari Pakong masih muda, sekitar 30-an ya. Gejalanya apa dok? Gejalanya dok? Ya sama, demam, batuk gitu ya. Dua-duanya ya, demam, batuk ya? Demam, batuk ya. Demam, batuk ya. Dua pasien tersebut akan dilakukan tes spesimen untuk dikirim ke laboratorium Balit Bangkes, Jakarta dan hasilnya masih menunggu satu minggu yang akan datang. Jumlah data di peta penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Orang dalam resiko atau ODR sebanyak 2.424 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 93 orang. Pasien dalam pantauan atau PDP 2 orang. Pasien yang positif corona sebanyak 4 orang. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi, Madura Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!